Pemilihan Kepala Daerah 2024 bukan sekadar hanya dihiasi politisi, namun berbagai artis pun bakal turut ikut kontestasi pada November mendatang. Partai Politik PDI Perjuangan menjadi sorotan dengan langkah mengusung dua cawagup artis di Jakarta dan Jawa Barat, serta Wali Kota Batu, Jawa Timur. PDI Perjuangan memilih strategi berbeda di Pilkada 2024. Pada detik-detik terakhir, partai berlogo banteng moncong putih bermanufar memilih kader pabrik figur untuk maju dalam kontestasi. Terbaru ada komedian Ronald Surapraja, yang ditunjuk menjadi bakal calon wakil gubernur Jawa Barat, mendapingi JJ Wiraninata, kader PDI Perjuangan, sekaligus mantan Bupati Pangandaran selama dua periode. Ex-penggawa program sitkom ini bahkan tak hadir secara langsung pada saat penyerahan berkas di KPUD Jawa Barat. Aktor sekaligus penyiar berdarah Sunda tampil secara virtual. Pencalonan JJ dan Ronald hari terakhir pendaftaran sekaligus memumpus asa Anies Baswedan maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah tahun ini. Sebelumnya Anies Baswedan diisukan bakal berduet dengan Ketua DPD-PDIP Jawa Barat, Ono Surono. Oleh karena itu Pak Ronald di sana akan lebih banyak memberikan sumbangsih terkait gagasan-gagasan kebudayaan yang dapat dilakukan dalam membangun Jawa Barat ke depan. Bagaimanapun beliau sebagai seorang seniman, pasti memiliki sentuhan seni di dalam melakukan pembangunan terkait dengan Jawa Barat, dapat memberikan masukan dan dialektika yang sifatnya artistik tentang membangun Jawa Barat ke depan yang tidak hanya berpihak kepada Wong Silek, tetapi juga dapat menjadi daya tarik bagi tumbuhnya pariwisata di Jawa Barat. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga menunjuk pemeran sidul anak Betawi Rano Karno sebagai bakal calon wakil gubernur di Pilkada Jakarta. Sosok Rano Karno dianggap sebagai representasi anak Betawi dan mampu mengatrol elektabilitas pasangannya Pramono Anung. Meski tergolong publik figur, Rano Karno memiliki bekal pernah menjabat sebagai wakil gubernur Banten. Selain itu PDIP juga memajukan penyanyi Kris Dayanti yang resmi maju dalam Pilkada tahun ini. KD maju dalam kontestasi Wali Kota Batu, Jawa Timur. Menurut pakar politik, majunya sejumlah artis dipastikan untuk mendompleng suara pasangan calon tersebut. Karena orang udah tahu bahwa popularitas itu tidak dengan sendirinya berimplikasi pada elektabilitas. Juga masyarakat kita udah mulai lebih pintar ya, lebih cerdas membedakan antara popularitas di bidang entertainment dan popularitas di bidang politik. Itu dua hal yang berbeda. Makanya kuantitas pelibatan artis di dalam Pilkada secara umum intensitasnya berkurang. Sebagaimana pelibatan tentara, mantan tentara atau mantan kepolisnya juga berkurang. Nah jadi sekarang orang mencari figur yang memang politisi. Artinya orang yang bergerut di bidang politik gitu atau seorang profesional yang dikenal. BDIP optimis, majunya sejumlah artis dapat mendulang suara para paslonnya. Dan masyarakat berharap artis yang memenangi kontestasi nanti, mampu bekerja selesaikan permasalahan-permasalahan di tiap daerah. Adrian Ditia, Angelina Dewi melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!